Ketua Umum Nasdem Surya Paloh meyakini pasangan Capres dan Cawapres Anis Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mampu mengatasi ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pada sambutannya di acara deklarasi Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September Paloh pun menyampaikan selamat tinggal untuk politik cebong dan kampret. Kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan. Bahkan ancaman terhadap sistem nilai-nilai kebangsaan kita. Ujar, hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret, kata Paloh. Paloh menyebut politik cebong dan kampret memunculkan adu domba, pemecah belah, dan perusak nilai kebangsaan. Kemudian ia pun menyampaikan selamat datang untuk politik yang lebih baik, yakni politik kebhinnekaan. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebhinnekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seluruhnya di negeri yang kita cintai ini, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.